Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu pengetahuan yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohan Woton Kamis Keliwon Kamis Keliwon dengan Neptun 16 Yang mungkin secara sifat karakter garis kehidupannya Sudah dibahas di konten sebelumnya tentang perjalanan Kamis Keliwon Garis kehidupan, karakter sifat gitu ya Yang mungkin teman-teman Kamis Keliwon bisa cek kembali di konten pembahasan Kamis Keliwon Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohannya teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon Dan sudah dihitung berdasarkan kitab primbon ya, naskah primbon Bahwasannya ketika dipasangkan dengan Woton-Woton berikut ini Asmara, karir, garis kehidupannya akan lancar insyaallah Ya Woton-Woton berikut yang memang secara sifat karakternya saling melengkapi dengan teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon adalah Yang pertama, Minggu Keliwon Yang kedua, Minggu Pahing Yang ketiga, Minggu Pon Yang keempat, Senin Keliwon Yang kelima, Senin Pahing Yang keenam, Selasa Pahing Yang ketujuh, Rabu Pon Yang kedelapan, Kamis Legi Yang kesembilan, Kamis Wage Yang kesepuluh, Selasa Wage Kesebelas, Rabu Legi Kedua belas, Jumat Keliwon Yang ketiga belas, Jumat Pon Yang keempat belas, Sabtu Legi Dan kelima belas, yang terakhir adalah Sabtu Wage Yang dengan Woton-Woton berikut ini Kecocokan dengan teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon Dalam asmara, karir, garis kehidupannya Insyaallah akan menjadi lancar Pejalanan rumah tangganya Langgeng, Sakinam, Mawadawarohma Ya mungkin kisah gue langit bacakan ulang ya Sebelum nanti dibahas secara detail, lebih merinci Kecocokan pertama dengan pasangan yang lahir pada Minggu Keliwon Minggu Pahing, Minggu Pon, Senin Keliwon Senin Pahing, Selasa Pahing, Rabu Pon, Kamis Legi, Kamis Wage, Selasa Wage, Rabu Legi, Jumat Keliwon, Jumat Pon, Sabtu Legi, dan yang terakhir di Sabtu Wage Dengan pasangan berikut ini, Insyaallah perjalanannya akan lancar Kisah Onggolangit akan bahas secara detail lebih dalam Teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon dengan Neptu 16 Dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada Minggu Keliwon Minggu Keliwon dengan Neptu 13 Ini perjalanan asmarannya langgeng ya Karena banyak karakter, sifat yang saling melengkapi Satu dengan yang lain, perjodohan woton ini cocok sekali Walaupun perjalanannya agak berat ya dalam rezeki di awal-awal pernikahan Tapi ketika bisa melewatinya dengan sabar ya Saling menyemangati, saling support Perjalanan rezeki ke depannya lancar Ya, hanya berat di awal perumah tangganya saja Tapi ketika bisa melewati awal rumah tangga yang berat Dengan pasangan Minggu Keliwon Insyaallah perjalanan rezeki, kehidupan, asmarannya semakin lancar Rezekinya semakin naik ya Jadi cocok sekali ketika teman-teman Kamis Keliwon Dihadapkan dengan pasangan yang lahir pada Minggu Keliwon Yang secara pengetahuan agama juga dua-duanya mampu menyerap pengetahuan agama dengan mudahnya Dan mungkin bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan yang lain Di keluarga, di pertemanannya Terus kecocokan selanjutnya Teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon Dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada Minggu Pahing Ya, Minggu Pahing dengan neptum 14 Ini perjalanan percintaannya bagus sekali ya Banyak sifat dan karakternya yang saling menguatkan Saling memahami ya Yang sehingga membentuk rasa cinta gitu ya Hanya saja perjalanan rezekinya memang agak berat Masih bisa dikatakan cocok Karena kalau belum menikah masih bisa dicari hari baiknya sebagai solusi Hari baik untuk pernikahan itu di Sabtu Pond Yang di konten sebelumnya tentang hari baik sudah dibahas ya Di channel Nyaki Senggolangit pembahasan tentang hari baik untuk pernikahan Jadi masih bisa dikatakan cocok ketika dipasangkan dengan pasangan Minggu Pahing Kalau belum menikah dicari hari baik Kalau sudah menikah melalui perantara doanya kedua orang tua Doanya bapak ibu dan doanya mertua Insya Allah perjalanan rezekinya Ikhtiarnya akan berbuah hasil Masih bisa dikatakan cocok ya Karena dalam asmaranya banyak sifat dan karakter yang saling menguatkan Satu dengan yang lain Terus kecocokan selanjutnya Teman-teman yang lahir pada kami sekeliwon Dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada Minggu Pon Minggu Pon dengan neptum 12 Ini perjalanan percintanya sangat cocok sekali ya Karena karakternya mendewasakan Jadi ketika bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Pon Karakternya semakin dewasa Semakin kuat, semakin pribadi yang tangguh, yang berwibawa Jadi pasangan yang menjadi suri toladan Yang menjadi contoh dan panutan pasangan-pasangan yang lain Dan juga perjalanan rezekinya naik dengan drastis Seperti derajat rezekinya itu diangkat Rezekinya lancar setelah menikah Terus juga perjalanan asmaranya cocok sekali ya Insya Allah akan menjadi pasangan yang sakinah mawadawarohma Karena banyak karakter ya yang saling menguatkan Ibaratnya membawa hoki pasangan yang Minggu Pon ini Dalam rezekinya, dalam asmaranya cocok Karirnya insya Allah naik, bisnisnya lancar gitu ya Bagus sekali ketika dipasangkan dengan pasangan Minggu Pon Terus kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman kamis Kliwon ini Dipasangkan dengan pasangan yang berhari lahir ya Lotonnya ini Senin Kliwon Senin Kliwon dengan neptu 12 Perjalanan asmara lancar Terus juga karirnya setelah menikah naik Bisnisnya naik gitu ya dalam rezeki ini membawa rezeki nih Pasangan yang lahir pada Senin Kliwon ini membawa berkah rezeki Ya insya Allah akan menjadi pasangan juga yang sakinah mawadawarohma Banyak karakter juga yang saling menguatkan Senin Kliwon ini memang salah satu sumber rezeki Bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya apalagi pasangannya Dan juga secara keagamaan mudah menyerap ilmu agama Jadi melengkapi nih pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain ya Jadi contoh dan panutan bagi saudara atau teman-teman yang lain di sekitarnya, di lingkungannya Dalam asmaranya cocok sekali Perjalanan rezeki setelah menikah juga naik Diangkat rezekinya, derajat rezekinya Ya, jadi cocok sekali ketika Kamis Kliwon dipasangkan dengan Senin Kliwon Secara asmara, rezeki, kehidupannya lancar Terus kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Kamis Kliwon ini dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada hari lahir Tahunnya ini Senin Pahing Ya, Senin Pahing dengan Nebtu 13 Ya, perjalanan rezekinya walaupun memang agak berat di awal ya Tetapi ketika bisa melewati awal pernikahan yang berat Ini berkah rezekinya di tahun-tahun ke-6, tahun ke-7 ya Setelah melewati 5 tahun awal pertama Insya Allah akan lancar tuh, perjalanan rezekinya naik terus Karena memang secara karakter ini saling menguatkan Saling melengkapi satu dengan yang lain Ya, ini akan menjadi pasangan juga yang Bisa berjuang dari nol hingga mencapai titik kesuksesan Jadi sangat cocok sekali pasangan Kamis Kliwon dengan Senin Pahing ini Karena saling berjuang, saling menyemangati, saling bantu, saling topang Ya, jadi cocok dengan pasangan Senin Pahing teman-teman yang lahir pada Kamis Kliwon ini Secara asmara, terus juga perjalanan rezekinya walaupun agak berat di awal Tapi insya Allah bisa melewati dan perjalanan rezekinya semakin naik Terus kecocokan selanjutnya teman-teman yang lahir pada Kamis Kliwon ini Dipasangkan dengan woton, pasangan yang selasa pahing Ya, selasa pahing dengan neptu 12 ya Ini membawa rezeki teman-teman Kamis Kliwon Ya, berkah rezekinya setelah menikah naik ya Diangkat berkah rezekinya, terus juga perjalanan percintaannya Menjadi perjalanan yang dewasa ya Pasangan yang dewasa, serasi, saling melengkapi, saling memahami Satu dengan yang lain Jadi juga banyak sifat ya Hobi ataupun cara memperlakukan satu dengan yang lain ini sama Ya, perjalanan asmaranya Insya Allah akan menjadi perjalanan yang langgang Yang sakinam, mawadawarohma Diberkahi dengan keturunan yang kurota ayun ya Keluarga yang harmonis Karena juga secara rezeki naik nih Berkah rezekinya setelah menikah dengan pasangan selasa pahing Berkah rezekinya naik Membawa rezeki pasangan selasa pahing ini Terus kecocokan selanjutnya Teman-teman yang lahir pada Kamis Kliwon ini Dipasangkan dengan pasangan yang lahir dengan woton Rabupon Ya, Rabupon dengan neptu 14 Ini banyak sifat dan karakternya yang bisa Bisa menjadi contoh dan panutan Teman-teman ataupun keluarga di sekitarnya Saling mencintai, saling menguatkan satu dengan yang lain Ya, walaupun perjalanan rezekinya agak berat Jadi ketika ketemu dengan pasangan Rabupon Ini kalau belum menikah dicari hari baik Salah satu hari baiknya sudah dijelaskan secara panjang lebar ya Pembahasan tentang hari-hari baik Di konten sebelumnya tentang hari baik untuk pernikahan Hari baik untuk pernikahannya adalah Di Sabtu pon, akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi Supaya dijauhkan dari permasalahan rezeki yang berat Ini masih bisa dikatakan cocok Karena kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya Dicari hari baiknya Kalau sudah terlanjur menikah pun Bisa melalui perantara ruatan ataupun doanya kedua orang tua Masih bisa dikatakan cocok dengan pasangan yang lahir pada Rabupon ya Karena juga percintaannya saling melengkapi satu dengan yang lain Perjalanan rezekinya walaupun agak berat Kalau belum menikah bisa dicari hari baiknya Terus kecocokan selanjutnya ketika berpasangan dengan pasangan yang lahir pada Kamis Lugi Kamis Lugi dengan Abtu 13 Ini perjalanan percintaannya Bagus ya Jodoh gitu Dalam motonnya ini saling melengkapi satu dengan yang lain Sifat dan karakternya saling menguatkan Saling support ya Saling bantu Saling topang menopang Ini bagus sekali Pasangan yang dewasa Hanya saja ini perjalanan rezeki di awal pernikahan mungkin agak berat Jadi harus bisa melewati perjalanan pernikahan yang agak berat di awal Tapi ketika bisa melewatinya Dengan rasa sabar ya Perjuangannya diperkuat Insya Allah berkat rezekinya Di tahun-tahun selanjutnya akan semakin lancar Masih bisa dikatakan cocok dengan pasangan dengan Nebtu 13 ini Kamis Lugi Masih bisa dicocokkan Karena memang perjalanannya Walaupun berat di awal Tapi selanjutnya perjalanan rezekinya semakin naik Jadi pasangan yang bisa memulai perjalanan pernikahan dari nol Dan menjadi contoh nih Ketika bisa melewati Kesulitan dalam rezeki di awal pernikahannya Masih bisa dikatakan cocok Kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan Yang lahir pada kamis wage Kamis wage dengan Nebtu 12 Ini seperti mengangkat berkah rezekinya Membawa hoki nih Rezekinya naik setelah menikah Karir, usaha, bisnisnya lancar Terus juga perjalanan rumah tangganya Bagus ya Karena menjadi pasangan yang harmonis Banyak sifat dan karakternya juga Yang saling menguatkan Satu dengan yang lain Insya Allah dengan pasangan kamis wage ini Perjalanan rumah tangganya lancar Menjadi keluarga yang sakinah Mawada warohma Akan diberkahi dengan keturunan yang kurotayun Yang membahagiakan hati kedua orang tuanya Jadi sangat cocok sekali Ketika teman-teman kamis keliwon Dipasangkan dengan woton kamis wage Ya perjalanan asmaranya cocok Karir dan rezekinya Ya bisnisnya usahanya lancar Kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan dengan woton selasa wage Selasa wage dengan neptu tuju Ya ini dipasangkan dengan kamis keliwon Percintaannya bagus sekali ya Karena ya saling mencintai Banyak sifat dan karakternya juga Saling melengkapi satu dengan yang lain Jadi pasangan yang pengertian Ya terus juga perjalanan rezekinya bagus ya Karena membawa berkah rezeki Pasangan yang lahir pada selasa wage ini Berkah rezekinya naik Ya karir usahanya lancar Ketika memulai bisnis bersama Bisnisnya deras gitu ya Mengalir dengan deras Bisnisnya berkembang Karirnya naik Ya karena pasangan selasa wage ini Seperti membawa berkah rezeki Derajat ke rezekinya dinaikkan sama Allah Jadi sangat cocok ketika teman-teman kamis keliwon Dipasangkan dengan pasangan selasa wage Kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan Dengan noton Rabu Legi Rabu Legi dengan Nebtu 12 Ya ini juga membawa rezeki nih Membawa berkah rezeki kepada teman-teman kamis keliwon Ya rezekinya naik Terus juga jadi pasangan yang harmonis ya Serasi bisa menjadi contoh dan panutan Karena karakternya yang sama-sama dewasa Saling menguatkan satu dengan yang lain Saling menyemangati pengertian Ini jadi pasangan yang serasi sekali Perjalanan asmaranya cocok Ya insya Allah akan langgeng Sakinan mawadawarohma Karena juga berkah rezekinya Deras ya mengalir ya Jadi bisa membantu sanak keluarga Teman-teman yang mungkin Dalam posisi yang dibawa secara ekonomi Jadi pasangan yang tangguh nih Terus juga berguna bagi orang-orang di sekitarnya Jadi sangat cocok ketika teman-teman kamis keliwon Dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada Rabu Legi Ya secara asmara Rezeki kehidupannya insya Allah lancar Terus kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan yang lahir pada Jumat keliwon Ya Jumat keliwon dengan Nebtu 14 Ya perjalanan asmaranya lancar ya Banyak sifat, karakter yang saling menguatkan Saling melengkapi satu dengan yang lain ya Jadi pasangan yang dewasa, yang tangguh Ini walaupun rezekinya agak berat ya Kalau belum menikah masih bisa dicari hari baik Ya salah satu hari baik sudah dibahas Di Youtubenya Kisonggolangit ya Di Sabtu pon akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi Supaya terhindar dari permasalahan rezeki yang berat Kalaupun sudah terlanjur menikah Masih bisa melalui perantara ruwatan kedua orang tua Ya masih bisa dikatakan cocok Karena asmaranya saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain Jadi perjalanan rumah tangga yang langgeng InsyaAllah Saya yakinah mawada warahmat Jadi dikatakan cocok ya Karena secara asmaranya saling melengkapi Dengan pasangan yang lahir pada Jumat keliwon Kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan yang Hari lahirnya adalah Jumat pon Jumat pon dengan neptu 13 ya Ini perjalanan asmaranya Ya saling melengkapi ya Sifat dan karakternya Saling mengerti Saling menyemangati Saling support ya Jadi pasangan yang dewasa ya Terus walaupun perjalanan awal pernikahannya agak berat Tapi ketika bisa melewati awal rumah tangga yang berat ini Perjalanan rezeki kedepannya semakin lancar Ya hanya berat di awal pernikahannya saja Jadi ketika bisa melewati awal rumah tangga yang berat Selanjutnya berkah rezekinya naik terus Jadi masih bisa dikatakan cocok Dengan pasangan yang lahir pada Jumat pon ya Jadi pasangan yang dewasa ya Karena bisa melewati rumah tangga ini Perjalanannya dari nol Jadi karakter yang kuat Saling menguatkan satu dengan yang lain Terus kecocokan selanjutnya Ketika teman-teman kamis keliwon ini Dipasangkan dengan pasangan Yang hari lahirnya adalah Sabtu Legi Sabtu Legi dengan neptu 14 Asmaranya bagus ya Saling melengkapi satu dengan yang lain Saling mencintai Ya walaupun perjalanan dalam rezekinya agak berat ya Ini kalau sudah terlanjur menikah Masih bisa dicari solusinya Dengan peruatan dari kedua orang tua Kalau belum menikah masih bisa dicari hari baik untuk pernikahan ya Hari baik untuk pernikahan tadi sudah disebutkan di Sabtu Pon Untuk hari baik lainnya sudah ada pembahasan di konten sebelumnya Jadi masih bisa dikatakan cocok Karena asmaranya saling melengkapi nih Karakternya saling menguatkan satu dengan yang lain Ya kecocokan selanjutnya Ketika teman-teman kamis keliwon ini dipasangkan dengan pasangan yang Watonnya ini Sabtu Wage Sabtu Wage dengan neptu 13 Ini perjalanan rezekinya walaupun berat di awal pernikahan Tetapi ketika bisa melewatinya ya Saling sabar, saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain Perjalanan ke depannya dalam rezeki pun lancar Jadi karakternya ini saling bantu Satu dengan yang lain Jadi pasangan yang dewasa juga nih Saling menguatkan di awal perjalanan pernikahannya Jadi sangat cocok juga ketika dipertemukan dengan pasangan Sabtu Wage Karena pasangan Sabtu Wage ini orangnya setia Bisa membantu pasangan di sebelahnya Menyemangati satu dengan yang lain Ya tadi kecocokannya ya Mungkin dibahas ulang Kecocokan teman-teman Kamis Keliwon dengan pasangan Minggu Keliwon Minggu Pahing Minggu Pon Senin Keliwon Senin Pahing Selasa Pahing Rabu Pon Kamis Legi Kamis Wage Selasa Wage Rabu Legi Jumat Keliwon Jumat Pon Sabtu Legi Dan Sabtu Wage Bukan berarti tanpa ujian Bukan berarti tanpa cobaan ya Karena setiap rumah tangga pastinya ada ujiannya tersendiri Tergantung skalanya besar atau kecil Tapi ketika mungkin dihadapi dengan pasangan yang Kisonggolangit sebutkan hari lahirnya Ketika komunikasinya saling menguatkan Saling menyemangati Saling support Satu dengan yang lain Insya Allah bisa melewati ujian apapun Walaupun dengan woton-woton yang lain bukan berarti tidak cocok Kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya Mencari hari baik untuk pernikahan Akad nikah pada jam-jam tertentu Insya Allah kalau tujuannya baik Mendekatkan diri kepada Allah Menyempurnakan separuh agama kita Menyempurnakan agama kita Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Mencari ridunya Allah Dalam pernikahan Insya Allah Ujian ataupun Cobaan seberat apapun Bisa terlewati Bukan berarti dengan woton-woton lain tidak cocok Masih bisa dicari solusinya Ya tujuannya itu mencari ridunya Allah Insya Allah perjalanan apapun Walaupun ada ujiannya bisa terlewati Dan juga pernikahan itu bukanlah akhir dari perjalanan Tapi adalah perjalanan yang baru Yang tadinya mungkin masih single Merasa nikah itu adalah akhir Tujuan hidup bukan seperti itu Pernikahan bukan akhir dari kehidupan Tapi awal dari kehidupan yang baru Awal dari perjalanan yang baru Yang tadinya berpikir tentang diri sendiri Kebutuhan diri sendiri Kebaikan untuk diri sendiri Sekarang ketika udah menikah Berpikir tentang kebaikan pasangan juga Jadi berpikirnya tentang dua kepala Ketika anak terlahirkan Perjalanan yang baru lagi Kehidupan yang baru lagi Yang tadinya menjadi suami Menjadi seorang bapak Yang tadinya seorang istri Menjadi seorang ibu Bagaimana caranya mendidik anak Gitu ya Ketika terlahir anak lagi Perjalanan yang baru lagi Bagaimana caranya mendidik anak yang pertama Menjadi seorang kakak yang baik Mendidik anak yang baru terlahir Nantinya menjadi anak yang baik juga Menjadi adik yang baik untuk kakaknya Ya seperti itu Karena pernikahan itu bukanlah akhir dari segalanya Tapi awal dari sesuatu yang baru Perjalanan yang baru Kehidupan yang baru Dan pernikahan itu adalah Pembelajaran yang tidak pernah ada akhir Sekolah yang tidak pernah lulus Sampai maut memisahkan gitu ya Terus belajar Memahami satu dengan yang lain Ya karena namanya manusia Pastinya selalu berubah Berdasarkan informasi Pengetahuan Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dibaca Jadi selalu Saling mengerti Saling belajar Ya Nanti di hari selanjutnya Pasangan berubah Di hari selanjutnya Detik selanjutnya Pasangan berubah Dan kita selalu memahami Belajar memaafkan Belajar saling mengalah Belajar mendewasakan diri Satu dengan yang lain Ya tentunya tujuan Untuk pernikahan Mendekatkan diri kepada Allah Terus juga mencari Ridanya Allah Menyempurnakan agama Jangan Pernikahan itu Menjadikan kita musuh Terhadap satu dengan yang lain Tapi menjadi teman hidup Ya Perjalanan hidup ini Kita Akhiri Sama-sama Berakhir bersama Ya tentunya Ini untuk mengingatkan saya Secara pribadi Kalau ada manfaatnya Monggo Diambil Kalau tidak ada Tidak perlu Teman-teman yang lahir pada Kamis Keliwon Boleh sering cerita Di kolom komentar ya Tentang perjalanan kehidupannya Terus juga pengalaman Perjalanan spiritualnya mungkin ya Yang mungkin bisa menjadi Masukan ataupun nasihat Bagi teman-teman yang lain Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Yusonggolangit pamit Undur diri Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu